Ya, hello guys, bersama lagi dengan saya Ryu Purba Kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan desain logo Ya, pada dasarnya materi ini bisa Anda pakai untuk memulai membuat desain-desain lainnya Desain ilustrasi dari pesanan klien atau desain website pesanan klien Tapi, karena saya disini fokusnya logo desain, desain logo Makanya kita fokus membahas logo pada kali ini Oke, langsung saja Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah desain brief Desain brief ini adalah questionnaire atau beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada klien kita Misalnya, itu nama perusahaannya apa, kemudian cerita singkat tentang perusahaannya Kemudian, nama yang dicantumkan di logo itu seperti apa Kemudian, warna dominan perusahaannya apa Atau bila tidak ada juga desainer yang akan menentukan nanti Tapi, terkadang perusahaan punya permintaan sendiri tentang warna Warna apa, kombinasi warna yang mereka inginkan Terus, ada apa tidak Rancangan-rancangan logo yang sudah mereka buat sebelumnya Nah, seperti itu Yang kedua adalah riset Atau melakukan riset Riset ini penting supaya kita mengetahui siapa sih perusahaan ini Kompetitor mereka apa Jadi, setelah kita mendapatkan jawaban dari questionnaire kita tadi, desain brief tadi Kita harus mencari Baik secara online maupun offline bertanya kepada si klien Atau mencari tahu ke sumber informasi lainnya Misalnya perusahaan ini produknya seperti apa Kemudian, mereka perusahaan yang bagaimana sih Itu kita harus tahu Ya kan, supaya kita bisa menyesuaikan style logo yang ingin kita buat Sehingga nanti sesuai dengan jiwa perusahaannya Kemudian juga kita perlu mencari tahu tentang kompetitor Seperti tadi yang saya bilang Jadi, kita cari tahu kompetitornya siapa Nah, gunanya untuk apa Supaya kita tahu Nah, di situ kita lihat bagaimana desain logo kompetitornya Kemudian, apa yang mereka buat Untuk desain-desain branding mereka Oke, jadi jangan sampai kita sama atau menyerupai dengan kompetitor tersebut Ya, tahapan selanjutnya yang ketiga adalah referensi Ya, setelah tadi kita cari tahu tentang perusahaannya seperti apa Sejarahnya seperti apa Kemudian, kita tahu kompetitornya Kita tahu bagaimana style perusahaan ini Setelah tahu perusahaan yang sejenis ini Logonya desain brandingnya seperti apa Setelah mengetahui itu semua Tahapan selanjutnya adalah cari referensi Kita ini sudah tahu bagaimana tipe logo yang ingin kita buat Selanjutnya, kita akan mencari referensi Jadi, teman-teman boleh cari di situs-situs seperti Google Image Yang pertama, yang paling sering saya gunakan untuk mencari referensi adalah Google Image Kemudian, yang kedua adalah Pinterest Pinterest ketiga situs-situs portofolio Seperti Behance, kemudian Dribbble Jadi, saya sering mencari referensi-referensi desain logo dari keempat ini Oke, tujuannya apa? Nah, kita tadi kan sudah tahu nih Sudah tahu desain logo seperti apa yang ingin kita buat Misalnya, kita ingin mendesain sebuah logo untuk sebuah kosan teknologi Jadi, setelah kita cari-cari kompetitornya Berbagai kompetitor, mereka style logonya 3 dimensi Terus modern Jadi, tujuannya kita mencari referensi ini Supaya lebih mematangkan Bagaimana sih kira-kira logo yang temanya teknologi itu Kemudian, bagaimana sih kira-kira logo modern yang 3 dimensi sekarang Jadi, itu akan membantu kita Kurang lebih akan membantu kita untuk mendesain logo mereka Tahapan yang keempat adalah Sketching dan Conceptualizing Jadi, Sketching dan Conceptualizing ini adalah Kita mulai men-sketsa Terus menggambar di sele-sele kertas sele-sele kita Bagaimana kira-kira konsep yang ingin kita tawarkan kepada klien kita Jadi, setelah tadi kita tahu bagaimana apa yang mereka inginkan Style logo seperti apa yang cocok dengan mereka Jadi, selanjutnya kita akan sketsa beberapa konsep-konsep logo yang akan kita berikan kepada mereka Jadi, corek-corek saja silakan sketsa sebanyak mungkin Ya, ini adalah contoh sketsa yang kemarin saya buat untuk sebuah perusahaan teknologi di Medan Yang bernama Yugo Technology Apa yang ada di pikiran saya, itu saya tuangkan di atas kertas ini Kemudian, sebanyak mungkin saya tuangkan Nah, dari antara banyak ini, terakhir nanti saya pilih 3 terbaik ya Yang kira-kira yang paling sesuai dengan keinginan mereka Oke, tahapan yang kelima adalah refleksi Refleksi dan penyempurnaan Nah, di tahapan refleksi ini Kita melihat kembali 3 desain konsep logo yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya Jadi, kita lihat bagaimana kira-kira apa yang mau ditambahkan atau apa yang harus dikurangi Ya, tujuhnya untuk penyempurnaan tadi ya Setelah sempurna, setelah disempurnakan Kemudian, kita akan lanjutkan untuk mendesainnya secara digital di Adobe Illustrator ataupun Corel RAW Di sini, software yang saya pakai adalah Adobe Illustrator Nah, tahapan yang ke-6 adalah presentation Ya, presentasi Jadi, teman-teman sebelum menyerah file presentasi Sebaiknya teman-teman menyiapkan betul-betul Usahakan teman-teman membuat file presentasi yang sebagus mungkin Sebagus mungkin, tapi tidak yang overwhelmed Yang tidak yang perlebihan Yang sesuai dengan perusahaan mereka, kebutuhan mereka saja Nah, di file presentasi ini Teman-teman silakan gunakan mockup Nah, teman-teman bisa download mockup-mockup gratis di Google Dicari mockup-mockup gratis di Google Atau beli mockup-mockup logo yang premium, yang berbayar Nah, teman-teman selanjutnya gunakan mockup ini Masukkan logo teman-teman Kemudian kirim file presentasi ini Yang ke-6 ini Presentasi ini adalah hal yang paling penting dari antara semua tahapan yang tadi yang kita sebutkan Karena apa? Karena sesimpel apapun konsep yang teman-teman buat Tapi, teman-teman bisa mengemasnya ke dalam file presentasi yang bagus Itu akan lebih terlihat wah ke klien Jadi, itu saja materi kita kali ini Teman-teman silakan subscribe Di channel saya, Rio Purwa Untuk mendapatkan materi-materi yang bagus lainnya Oke, kita bertemu di video berikutnya Bye Karena pada satu kasus Karena pada satu kasus Karena pada satu Sampai jumpa di video berikutnya